Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksanaan Agung Republik Indonesia yang tidak bisa menuntas kepenyidikan kasus-kasus pelanggaran hambrat masa lalu dikualifikasi sebagai kategori tindakan negara yang bersesuaian dengan doktrin unwillingness dan enable untuk mengungkap kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Baik doktrin unwillingness dan enable bila terjadi dalam suatu negara terhadap penuntasan kasus pelanggaran hambrat, maka jurisdiksi ACC berlaku bagi negara tersebut dan artinya bisa dibuktikan bahwa negara dimaksud tidak serius dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hambrat masa lalu yang terjadi. Demikian, terima kasih. Ada yang dari sini tanya? Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Kalau kita, Pak Nurdin juga jangan lama-lama nanya ya? Enggak. Karena yang calon sebentar. Terima kasih, Bimiran. Bimiran dan rekan-rekan Kota Komisi ini yang saya hormati, calon Hakim Agung yang Erhok Ham yang saya hormati, Pak Mahnotar, setempat bulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu, Pak, dari data yang kami dapat. Bapak kan calik, Pak. Sudah calik tetap, kan? Ini gimana? Kalau calik tetap, mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau Hakim yang mungkin tidak lurus, ikut calik. Itu gitu, Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker, gitu. Bisa saya jawab. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KAYE, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai. Begitu, Pak. Baik, kiri hanya lagi. Baik, itu masih, Pak. Ini saja karena yang saya dapat. Interupsi, Ketua. Ijin masih nyambung. Ini harus tegas, Pak, jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret. Karena begini, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DGT itu 3 Oktober. Tidak salah. Jadi, kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada. Gitu, di DCT. Proses ini kan lama, Pak, di KAYE ini berbulan-bulan. Gitu, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, Pak. Baik, lanjut. Saya pikir Ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat. Di sini atau bagaimana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu, Pak. Sudah mundur atau belum? Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Nah, kalau gitu. Padahal tak mau kupilih, Bapak ini kan. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak manalah, sudah caleg rupanya. Sudah masuk DP, itu sudah masuk dulu. Sudah, sudah masuk. Indrupsi pimpinan. Indrupsi. Sudah dulu, bentar dulu. Sudah, saya jawab dulu, bentar. Sebenarnya. Masih. Kenapa harus ada pakai aturannya? Jadi, Pak Manotar, terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022, tata cara seleksi calon hakim ad hoc makasasi manusia di Makam Agung, ada pasal 4, nomor 2, ayat 2, itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin. Jadi, dengan memohon maaf, kalau Bapak enggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman memohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiedi. Sebenarnya, mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi, saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan. Surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua. Bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Tanda terima pengunduran diri. Yang kedua, kalau memang ini tidak menuhi syarat ya sudah, berarti kita batalkan. Itu Ketua. Terima kasih.